Pedang kunang-kunang jilid 1. Badai prahara yang melanda gunung yausan tetap tak kuasa menahan sesosok tubuh yang pesat mendaki ke puncak. Tiba di puncak, ia berhenti di muka sebuah gedung kunah yang besar. Dari pancaran kilat yang memecah kepekatan malam, tampak orang itu bertubuh gagah. Menyelip pedang di pinggang dan menyanggul sebuah kantung kulit di bahunya. Yang mengherankan, kepala dan mukanya tertutup sebuah kedok hitam yang hanya berlubang pada bagian metu dan mulut. Gedung itu sebuah bangunan kunah, besar dan megah. Di sekelilingnya dijaga, ketat oleh berpuluh-puluh orang suku YAU, siap dengan alat supit beracun. Sejenak berhenti, orang berkedok itu lanjutkan larinya masuk ke dalam gedung, berpuluh-puluh penjaga orang YAU, serta merta memberi hormat dan membiarkannya masuk. Ia secepat masuk ke dalam gedung orang itu. Segera berseru. Dari nadanya, menandakan dia masih muda. Tirai yang menutup dinding ruang tersingkap. Tampak beberapa orang YAU tegak di kanan-kiri sebuah kursi. Yang diduduki seorang lelaki tua. Wajahnya berwibawa, tubuh tinggi besar sehingga dalam keadaan duduk, tingginya tak kurang dan satu setengah meter. Dia mengenakan pakaian yang aneh sekali. Sebuah jubah panjang dari kulit harimau, membungkus dari ujung kaki sampai ke leher. Bagian kepala dan muka yang kelihatan itu, ditumbuhi rambut, kunis dan jenggot panjang berwarna merah. Orang berkedok tadi cepat maju memberi hormat. Gak luil seru orang tua itu dengan keras. Ya. Bagaimana hasilmu turun gunung kali ini? Bagus sekali, ya. Setiap kugunakan satu jurus saja, pedang musuh tentu sudah dapat kupapas kutung. Tak kurang dari seratus batang kutungan pedang, ku bawa pulang, ya. Cukup banyak. Lekas keluarkanlah. Baik sahut pemuda berkedok itu. Sekali baunya mengendap, kantong kulit bergemerincingan jatuh menumpah ke lantai. Isinya berpuluh-puluh batang kutungan ujung pedang yang rata sepanjang jari tangan. Titik. Pemuda bertopeng itu menjemput sebatang ujung pedang tipis lalu diunjukkan ke hadapan si orang tua aneh. Meti orang tua aneh itu berkilat-kilat memandang kutungan pedang itu, lalu berseru, balikan sebelahnya pemuda itu mengiakanlah membalikan ujung pedang kutung itu, agar kelihatan bagian sebelahnya. Bukan seru orang tua itu. Ku ambil yang lainnya kata pemuda itu seraya menjemput sebatang kutungan ujung pedang lainnya. Lebih dua bukan cuma sekali. Ya, ya. Ku ganti yang lain lagi seru pemuda itu seraya mengambil kutungan pedang lainnya. Namun satu demi satu, pemuda itu mengunjukkan kutungan pedang yang dibawanya, tetap orang tua aneh itu mengatakan bukan atau salah. Dalam beberapa kejap, seratus batang kutungan ujung pedang telah ditunjukkan dan ditolak oleh orang tua aneh itu. Wajah orang tua aneh itu memandang setiap ujung pedang yang diperlihatkan kehadapannya dengan penuh ketegangan. Wajahnya berobah-robah. Sesaat tampak berputus asa, sesaat lagi mengerut kecewa dan, akhirnya mendengus harawan. Huak, sekonyong dua ia muntah darah dan terjungkal dari kursinya. Ya tanda seru Gaklui menjerit ngeri demi melihat keadaan alihahnya. Seketika ia rasakan sendi-sendi tulangnya lemas lunglai. Ayah, yang sejak ia kecil sampai dewasa, belum pernah menggendong bahkan menjamahnya sekalipun tidak pernah, ternyata oh. Ternyata, seorang buntung. Kedua lengannya, sampai kebatas bahu hilang. Kedua kakinya sampai kebatas paha, lenyap. Hanya badan dan kepala saja yang masih ada. Ajahku ternyata seorang manusia yang tinggal bumbung badan saja. Karena terjungkal dari kursi, ia jatuh ke lantai dan tak dapat bangun. Gaklui cepat menubruk ayahnya, memeluk dan mulai memberi pertolongan dengan mengurut dua jalan darahnya. Beberapa saat kemudian, dapatlah ayahnya itu tersadar. Sesaat membuka mata, orang tua cacat itu segera mengingau, memaki-maki dirinya sendiri. Hari ini barulah terbuka mataku, kepandayanmu ternyata. Masih terpaut jauh sekali, ah, akulah yang salah. Yah, mengapa engkau bersalah? Karena tak seharusnya kusuruh engkau turun gunung. Mengapa gak Gaklui makin heran? Karena bukan saja engkau tak berhasil, malah memperbanyak musuh dua yang sakti. Tetapi mereka dapat kukalahkan dengan satu jurus saja. Apakah mereka layak dianggap musuh sakti? Bahkan beberapa jago. Siapa tukas orang tua buntung itu? Imam Hawatlui dari Partai Butongpei, Ganwi dari Partai Kongtongpei dan masih banyak lagi kalau kusebutkan. Mereka bukan termasuk tokoh yang benar dua sakti, Hektometer. Janganlah kau terlalu membanggakan diri karena dapat memapas kutung pedang lawan-lawanmu itu. Karena tak tahu ilmu permainan pedang sejurus yang kau yakinkan selama tahun 2010-an tahun itu, maka kalahlah mereka. Tetapi coba engkau bertemu dengan musuh yang dapat melayani sampai 100-200 jurus, masakan engkau masih dapat pulang kemari. Yah, apakah benar kepandaianku sekarang ini masih belum cemadai tanya Gaklui. Menilik caramu mengurut jalan darah dan menyalurkan tenaga dalam tadi, memang begitulah keadaanmu. Tergetarlah hati Gaklui karena dilanda kecewa yang benar. Serunya, ah, Gaklui memang pantas dibunuh karena telah menyianyikan jerih payah-ayah selama. Belasan tahun, tiba dua orang tua itu tersenyum rawan. Bukan salah mului, ujarnya tetapi karena salah diriku yang sudah tak bertangan dan berkoki ini sehingga tak dapat mengajarmu seperti mestinya. Delapan belas tahun lamanya, engkau ku suruh menderita menerima pelajaranku. Tetapi aku akan berlatih lebih keras lagi ya. Ah, percuma, orang tua itu menghela nafas, jika tak mendapat guru yang benar dua sakti, percuma saja segala jerih payahmu belajar ilmu kesaktian. Jika ayah mengidinkan, aku akan mencari seorang guru yang sakti. Ah, sayang sekali. Beberapa sahabatku lama, tentu sudah banyak yang meninggal dunia. Tetapi jika engkau hendak mencari guru, hanya ada seorang saja. Siapa, yah? Liliong Chi bergelar si Maharaja bagaimanakah kesaktiannya? Tatkala baru berumur sembilan belas tahun, dia sudah dapat mengalahkan tokoh dua sakti dari tujuh partai persilatan besar. Membasmi lima durjana yang mengganggu ketenteraman dunia persilatan. Menurut penilaian umum, dia merupakan tokoh yang tiada tandingannya di dunia persilatan. Apakah Chiampua itu masih hidup? Tahun ini, dia baru berusia tahun 1940-an, sudah tentu masih hidup. Kalau begitu tentu dapatku carinya. Jika dapat diketemukan, empat pedang dari busan. Tak sampai, kemarahan orang tua itu meluap hingga tak sadarkan diri ia telah kelepasan omong, membocorkan rahasia peribadinya yang dipendam selama beberapa tahun. Walaupun orang tua itu cepat hentikan ucapannya, tetapi Gaklui sudah terlanjur mendengar. Yah, siapakah empat pedang gunung busan itu serunya terkejut. Tiba dua wajah orang tua itu berubah bengis, bentaknya, persetan dengan obrolan kosong empat pedang atau lima pedang. Tetapi jelas Gaklui memperhatikan wajah ayahnya tampak tegang dan lesu. Dia makin tertarik dan mendesak, tetapi tadi ayah sendri yang mengatakan, Jangan membohongi aku, ayah. Orang tua aneh itu tetap tak mau mengatakan. Tiba dua halilintar meletus di angkasa. Bumi serasa tergetar keraslah rasakan dadanya ikut berombak karena darahnya bergolak keras. Ah, ia menyadari bahwa malah katel mau tak lama tentu akan menjemputnya lah gerenyutkan geraham dan dengan kuatkan hati ditatapnya Gaklui. Lalu menghela nafas. Ah, memang aku bohong kepadamu bahkan bukan hanya kali ini saja. Yah, Gakluil menjerit kaget. Pertama-tama yang akan ku beritahukan kepadamu. Apa, Yah Gaklui makin tegang. Aku bukan ayahmu seketika menggigilah tubuh Gaklui mendengar ucapan ayahnya itu. Dengan nada tenang dan dingin, orang tua itu balas bertanya. Kalau aku mempunyai bukti, engkau mau percaya atau tidak? Ini, ini. Sejak kecil engkau ku suruh pakai kedok. Apa sebabnya? Karena, karena aku takut teringat. Pada, ayahmu. Dan mengapa selama ini aku tak pernah menggendongmu? Karena, hatiku merasa bersalah. Tanda petik. Tidak membopong aku karena tangan tak. Leluasa. Memberi kedok pada mukaku. Mungkin untuk menjaga jangan sampai, musuh mengetahui tukas Gaklui. Sanggahan itu diucapkan dengan lantang seolah-olah hendak menumpahkan isi hatinya. Air mata orang tua itu berderai-derai membasai kedua pipinya. Dengan menggigit gigi erat dua ia berkata pula, Sekalipun engkau dapat menebak tepat yang separoh bagian tetapi salah dengan bukti yang kumiliki. Bukti peninggalan ibumu. Apakah itu Gaklui memekik? Surat bertulis darah. Di dimana? Di bajuku, ambillah sendiril. Dengan tegang Gaklui segera merabah-rabah baju orang tua itu. Akhirnya ia menemukan sehelai pakaian bayi. Pakaian baji itu bertulis darah yang sudah menghitam dan berbunyi. Bayi ini bernama Gaklui. Barang siapa kasehan, harap dipungut sebagai anak. Ibu tanda seru seketika menjeritlah Gaklui dan rubuh pingsan. Entah berselang berapa lama, setelah ditolong beberapa orang. Gaklui dapat syuman. Lalu dengan ada rawan dua pilu ia bertanya kepada orang tua aneh itu. Gihu, siapakah ayah dan ibu kandungku? Akanku beritahukan tetapi engkau harus mentaati sebuah hal. Jangankan hanya sebuah, seribu buah perintah pun aku akan melaksanakan pesan Gihu kata Gaklui. Sejak mengetahui orang tua itu bukan ayah kandungnya, Gaklui berganti memanggil Gihu atau ayah angkat. Simpanlah dahulu janjimu itu. Sekarang dengarkanlah. Aku hendak memberitahu ibumu. Siapa nama ibuku? Tio Yok Cheng sekarang di mana? Tak ketahuan rimbanya, entah masih hidup entah. Sudah mati. Apak ciri-cirinya? Aku tak tahu, yang ku ketaltui dia seorang gadis yang gemar belajar ilmu sastra tidak suka ilmu silat. Lalu ayahku, tokoh pertama dari empat pedang busan. Bernama Gak Tiang Beng bergelar pedang malaikat. Apakah beliau masih hidup? Ku yakin dia sudah tiada di dunia lagi. Kalau begitu, Gihu tentulah. Aku, aku, aku sungguh menyesal sekali kepada ayahmu. Tak usah diungkit lagi. Meriawat merupakan budi sebesar langit. Aku harus mengetahui Gaklui berseru keras. Aku merupakan tokoh pempat pedang yang paling buncit, bernama Jiki Teg dengan gelar si pedang laknat. Tanda seru. Dan siapakah paman guru yang masih dua orang itu? Paman gurumu yang kedua adalah Hotiong ing si pedang iblis, Sedang yang ketiga adalah seorang wanita. Bibi gurumu itu bernama Lishogim bergelar pedang bidadari. Sedang nama dua malaikat, iblis, bidadari dan laknat itu merupakan empat serangkai jago pedang dari gunung busan. Apakah kedua beliau itu juga? Jika tidak meninggal tentu sudah menjadi orang cacat sahut siorang tua aneh. Huah kikoma tiba dua Gaklui muntah darah. Rasa pilu dan geram bercampur aduk mengoyak dadanya. Namun ia mengerenyutkan gigi dan bertanya. Siapakah musuh itu? Entahlah, jawaban itu membuat Gaklui terbeliat. Serunya menegas, Gihu telah menderita luka amat parah. Masakan tak dapat mengetahui siapa musuh Gihu itu. Aku diserang oleh empat orang yang mengenakan kerudung muka hitam. Benar dua aku tak dapat melihat wajah mereka. Masakan empat pedang busan tak mampu menghadapi gerombolan orang bertopeng itu. Ah, jika empat pedang tak bercerai, tak mungkin orang berani menyerang. Jadi, empat pedang itu diserang secara terpisah-pisah. Jangan memutus dulu, dengarkan aku bercerita dari permulaan. Lebih dulu hendak kututurkan tentang suasana perguruanku, Gaklui menumpahkan seluruh perhatian untuk kenen dengarkan. Sebenarnya bermula kami berempat ini tak saling mengenal. Dan masing dua mempunyai kepandayan sendiri dua. Tetapi pada 30 tahun berselang, kami berempat telah diambil oleh Busanit Ho. Karena kami berempat sebelumnya memang sudah memiliki ilmu kepandayan, maka Guru Busanit Ho menurunkan pelajaran tanpa ikatan guru dengan murid. Tanpa membedakan nama dan asal. Masakan sebelumnya kakek guru, tak punya seorang murid pun. Seumur hidup beliau hanya menerima seorang murid. Lalu paman guru itu, aku tak tahu namanya dan tak pernah melihat wajahnya. Yang ku ketahui, murid itu sudah diusir oleh guru dan tak boleh menggunakan ilmu pelajaran silat ajaran guru untuk selama-lamanya. Oh, takut kalau murid itu kelak akan melakukan kejahatan, maka guru telah mengambil kami berempat untuk diberi pelajaran. Agar kelak kami dapat menundukan murid itu. Setelah menurunkan kepandayanya, beliau pun menutup mata. Kemudian kami beranai ramai mencari murid murtad itu. Asal dia tetap menggunakan ajaran dari guru, segera akan kami berantas. Lalu apakah dapat bertemu tanya Gakului? Selama 10 tahun di dunia persilatan tak terdapat. Orang yang menggunakan ilmu ajaran dari perguruan. Busan. Kebalikannya kami empat pedang telah tertimpah suatu peristiwa yang tak tersangka-sangka. Titik. Tanda petik. Peristiwa apakah itu? Bibi gurumu si pedang bidadari Li Shokim semula oleh guru, telah ditunangkan dengan paman gurumu yang kedua pedang iblis Kotiong Ing. Tetapi ternyata bibi gurumu itu lebih meserah hubungannya dengan ayahmu. Karena itu paman guru kedua marah sambut Gak. Lui. Tidak. Masakan ayahku. Juga tidak sahut orang tua aneh itu cepat dua. Ini benar dua aku tak mengerti. Paman guru keduamu menganggap tindakan guru. Menetapkan perjodohan itu terlalu tergesa dua. Dan lagi bibi guru dan ayahmu itu benar dua merupakan sejoli yang pantas sekali. Oleh karena itu dengan dada lapang, paman guru kedua murlah membatalkan tali pertunangan. Tetapi ayahmu ternyata juga seorang lelaki perwira. Ia anggap perintah guru tak boleh dilanggar. Pula ia tak mau merampas cinta orang lain. Maka dia pun menolak maksud paman guru keduamu. Sedang bibi gurumu terombang ambing di antara perintah guru dengan suara hatinya. Aku, aku. Tanda petik. Gihu bagaimana? Aku menyetujui tindakan paman guru keduamu. Karena ayahmu bersikeras menolak, maka timbulah perselisehan hebat. Kumaki ayahmu sebagai lelaki yang tak bertanggung jawab pada cinta yang suci. Lalu, karena malu ditolak cintanya, bibi gurumu marah dan pulang ke kampung halamannya. Paman gurumu yang kedua pun menghilang tiada ketahuan jejaknya. Ayahmu pun pulang ke desanya sedang aku mengembara ke gunung Yausan sini untuk membasmi binatang buas. Tetapi akhirnya aku dipuja dan diangkat mereka sebagai sinbeng. Sinbeng artinya malah ekat. Lalu bagaimana dengan ibuku? Ayahmu adalah putera tunggal dari ketuar gagak. Dia harus mempunyai keturunan penyambung keluarganya. Maka menikahlah ia dengan ibumu. Setahun kemudian, lahirlah engkau di dunia. Beberapa bulan kemudian lalu timbul peristiwa yang mencurigakan itu. Peristiwa mencurigakan tanda tanya Gak Lui mengulang kata dua itu. Lalu wajah pedang laknat Jikitek itu menebar merah. Semangatnya tampak agak baik. Diam dua Gak Lui bersyukur dulem hati karena mengira ayah angkatnya itu makin baik keadaannya. Sejak berpisah pada 20 tahun yang lampau, pedang laknat mulai menutur lagi. Tepat pada masa itulah si Maharaja Lilengci sedang menumpas lima durjana dunia persilatan. Tugas untuk mengikis habis gerombolan orang jahat lain-lainnya dibebankan pada ke-7 partai persilatan. Tetapi selama gerakan itu berlangsung, dalam 1-2 tahun itu, beban apa tokoh persilatan yang ternama telah hilang tanpa bekas sehingga menimbulkan kegelisahan dan kecurigaan. Masing dua partai persilatan. Masakan Li Ciampo diam saja? Sejak menumpas kelima durjana itu, dia lalu mengundurkan diri dari dunia persilatan. Walaupun masih terdengar desas-desus tentang dirinya tetapi tiada seorang pun tahu di mana keberadaannya. Pada saat partai dua persilatan itu kebingungan, tiba dua ayahmu menemukan suatu rahasia. Segera dia suruh Suhengmu Gak Chi ke Gunung Yau San sini memanggil aku. Gak Suheng? Apakah bukan makamnya yang setiap tahun ku jenguk itu? Benar. Dan lagi dia sebenarnya masih ongkoh misannya sendiri, tubuh Gak Klui gemetar, dendam hatinya makin meluap, setelah Gihau pergi, lalu? Mendengar penuturan Gak Chi tentang pernikahan ayahmu, hatiku makin penasaran. Maka sengaja kuulur waktu dan lebih dulu ku suruh Gak Chi pulang untuk menanyakan hal itu lebih jelas baru datang ke Yau San lagi. Tetapi pada waktu dia datang kemari untuk yang kedua kalinya, dia pun membawa engkau. Ayah bundaku? Rumahmu sudah menjadi tumpukan puing. Ayah dan ibumu tak tampak. Gak Chi menemukan engkau di dalam semak belukar di luar desa. Dan ketika membawamu kemari, ia mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti orang. Demi menjaga keselamatanku dan dirimu, Suhengmu tak mau tinggal di sini melainkan terus pergi. Dia hendak gunakan siasat untuk mengalihkan perhatian musuh. Tetapi ah, anak itu tak berapa lama turun dari gunung ini, dia telah dibunuh orang. Oh menjeritlah Gak Lui meratapi nasib Suhengnya yang malang itu. Begitu ku dengar hal itu, cepat dua aku menuju ke tempat kejadian. Tetapi di situ aku dikepung oleh empat orang berkedok hitam. Yang seorang hanya melihat di pinggir, sedang yang tiga menyerang aku. Ternyata ketiga lawanku itu dapat menggunakan ilmu silat dari golongan tujuh partai persilatan. Karena marah, aku mainkan jurus yang ganas. Dalam tiga jurus kemudian, berhasil aku papas kutung pedang mereka. Dan dalam kesempatan yang bagus, Kuki belatkan pedang untuk menutup jalan darah pada alis mereka. Tetapi tak terduga. Bagaimana? Ujung pedangku tak mempan menusuk muka mereka. Di sebelah dalam dari kain kerudung hitam, masih dilindungi dengan topeng baja. Ah! Pada saat ujung pedangku gagal, mereka cepat menabas dengan pedangnya yang sudah kutung. Cepat dua aku pun gunakan jurus burung Raja Wali merentang sayap, melambung ke udara. Tetapi pada saat aku sedang berada di udara, tiba dua terdengar engkau menangis dari dalam ruangan. Karena perhatianku terpencar, pedang mereka berhasil memapas kutung kedua kaki dan tanganku karena dadanya penuh sesak di landa. Luapan kemarahan, gak klui sampai tak dapat mengecap apa dua. Dengan wajah mengerut kenangan waktu lampau yang celaka itu, pedang laknat J. Kitek melanjutkan ceritanya lagi. Melihat aku rubuh di tanah, ketiga orang bertopeng besi itu tak mau menyerang lagi. Tetapi orang yang melihat dari pinggir gelanggang tadi rupanya takut kalau aku dulu matilah bergegas lari menghampiri dan secepat kilat menusuk penggorokanku. Tetapi pada saat ujung pedangnya berkilat di tingpah sinar matahari saat itu, kulihat, kulihat, tanda petik. Melihat apa? Tanda petik. Pada ujung pedangnya terdapat guratan huruf 10, berbentuk ulang. Lukisan itu merupakan ciri khas yang terdapat pada pedang ayahmu. Hai, gak klui menjerit kaget. Kemudian ia menyadari, kata duanya, jelas lukisan huruf 10 itu adalah ciri senjata dari musuh ayah. Gihau suruh aku memapasi pedang orang karena hendak menyelidiki jejak musuh itu, bukan? Dugaanmu tepat. Tetapi ternyata aku tak berhasil menemukannya, kelak aku. Justeru untung engkau tak bertemu. Jika ketemu dengan orang itu, ah, dosaku makin besar. Gak klui terkesiap. Mulutnya menghingau seorang diri. Aku tentu dapat mencarinya, aku. Tanda petik. Lui jangan memutuskan omonganku. Aku masih belum selesai bercerita Gak klui tersadar dan bertanya pula, pada waktu Gihau terluka, bagaimana dengan pengawal dua orang YAU itu? Untunglah mereka keburu datang pada saat yang tepat. Dengan alat dua supit panah beracun, mereka memaksa kawanan orang berkerudung itu mundur. Tetapi orang yang hendak membunuh aku itu terlambat menjaga diri. Sebatang panah beracun dari orang YAU berhasil mengenai ujung hidungnya. Mati. Orang itu tangkas sekali. Cepat ia memapas hidungnya sendiri karena tahu bahwa panah orang YAU itu beracun. Habis itu ia pun segera meloloskan diril. Si hidung gerumpung. Topeng besi. HMM. Mereka tak mungkin lolos Gak klui menghela nafas. Gihu tadi mengatakan, kata Gak klui pula bahwa ketiga orang bertopeng besi itu masing dua berasal dari partai persilatan besar. Dari partai manakah mereka itu sesungguhnya? Pedang laknat jikitek terkesiaplah geleng lecan kepala, pokok asal partai persilatan yang ternama dalam ilmu pedang, tak perlu menyebutkan namanya. Memang apa? Setelah merenungkan selama 18 tahun, ku yakin pembunuh yang sebenarnya adalah si hidung gerumpung itu. Tentang ketiga orang bertopeng besi itu, masih belum, dapat dipastikan. Artinya, karena begitu melihat aku rubuh di tanah, mereka berhenti menyerang. Hal itu memang mengherankan. Tak ada hal yang patut diherankan, pendek kata mereka adalah gerombolan Mariusya II murtad, harus dilenyapkan. Belum tentu. Jika manusia murtad, masakan mereka tak sampai hati membunuh aku. Hanya. Bagaimana persoalan yang sesungguhnya memang aku belum dapat menilai. Gak lwi berduka sekali hatinya. Ia mengeratkan gigi sekeras-kerasnya, ayah, ibu bibi guru, paman guru. Engkoh ci, aku bersumpah hendak menuntut balas pada manusia yang telah mengani ayamu itu. Terkesilaplah pedam telaknat jikitek mendengar sumpah yang diikurarkan gak lwi. Dari sepasang matanya memancarlah sinar dendam yang ganas. Tiba dua halilintar meletus dasyat. Gedung seolah-olah tergetar. Lwi, habislah ceritaku. Engkau harus meluluskan syaratku kata orang tua itu. Silahkan Gihu mengatakan, aku tentu akan melaksanakannya. Bagus, itulah baru seorang anak yang baik puji jikitek. Sekalipun kepandayanmu masih kurang tetapi di wilayah Yawasan sini engkau, sudah tergolong tokoh nomor satu. Setelah aku mati, warisilah kedudukanku di sini. Jangan engkau turun gunung selama-lamanya, agar kelak engkau dapat menurunkan anak penyambung keluargamu. Ini, ini, hampir dua daklui tak percaya apa yang didengarnya dari mulut orang tua itu, ini, tak dapat kulaksanakan, aku harus pergi. Pedang laknat membentak marah, tidak. Dengan kepandayan yang engkau miliki saat ini, berarti hendak bunuh diri jika engkau mau cari musuh itu pula. Kedua orang tuamu, bibi dan paman gurumu, belum tentu sudah meninggal tetapi hanya menyembunyikan diri dari kejaran musuh itu. Engkau, engkau perlu apa? Gaklui cepat memeluk ayah angkatnya itu. Dengan berlinang-linang air matanya ia berseru, janganlah Gihu membohongi aku. Ketahuilah, Gaklui tak takut mati. Tanda petik. Tidak. Aku tak mengidinkan engkau menempuh. Bahaya lagi. Aku takkan menyebut-nyebut asal usulku, dan tetap menggunakan kerudung muka. Dengan mengandalkan sebatang pedang. Ilmu pedangmu adalah ajaranku. Musuh tentu akan mengenalinya. Gihu, selamanya aku tak pernah melanggar peintahmu. Tetapi kali ini, aku hendak mengambil keputusan sendiri, tiba-dua ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat situ tiba-tiba ayah angkatnya muntah darah dan darahnya menyembur ke mukanya. Maka Gaklui basah kuyuk dengan darah segar. Karena menahan kemarahanlah maka pedang laknat sampai menghambur darah lagi lah tundukan kepala, napas terengah-engah, serunya, engkau bersih keras. Hendak pergi? Aku hendak membalaskan sakit hati orang tuaku seru Gaklui dengan tandas. Tahu bahwa takkan berhasil jika mencegah kehendak anak itu. Pedang laknat jikitek paksalkan diri mengangkat kepala. Lalu berkata dengan terengah-engah, kalau begitu, pergilah, lebih dulu, ke, kemana? Teriak Gaklui. Butong San, mencari, mencari. Mencari siapa? Tanda petik. Mencari, ketuanya. Ji Htot Yang, tanya. Tanyakan. Tanya apa tiba dua kepala pedang laknat jikitek terkulai. Dari ketujuh lubang inderanya, mengalir darah. Orang tua itu sudah meninggal dalam cengkeraman dendam penasaran. Gaklui lepaskan pelukannya dan duduk numperah di tanah. Kedua matanya terlongong-longong memandang kewampaan. Mulutnya terkancing rapat. Dia tak menangis, tak menyeranglah rasakan sekeliling penjuru alam ini hampa, kosong melumpong. Entah berselang berapa lama, tiba dua di pelupuk matanya terlintas beberapa sosok tubuh orang ayah. Angkatnya, suhengnya yang mati secara mengenaskan itu ayah bundanya yang tak ketahuan. Rimbanya, dan bibi guru serta paman gurunya. Wajah mereka kelihatan samar dua berlumuran darah yang mengerikan. Darah. Seketika terjagalah Gaklui dari lamunan dukanastapanya. Siapakah geragan si hidung gerumpung? Mengapa mereka mencelakai catur pedang, atau empat jago pedang dari busan? Dan mengapa pula menawan beberapa tokoh partai persilatan? Dan siapakah pula gerombolan topeng besi itu? Apakah mereka murid dua murtad dari partainya atau memang sudah dikuasai oleh si hidung gerumpung itu? Tandatanya demikian pikiran Gaklui melalui lalang dugaan dan tafsiran. Benaknya melamun dan melayang jauh. Tiba dua dalam lamunan itu, muncullah tiga orang bertopeng besi. Mereka tertawa dingin macam iblis menyeringai pada lain saat, terbayanglah sebuah wajah yang aneh menyeramkan. Di bagian tengah dari wajah orang itu, berlubang besar sehingga tak ada hidungnya. Heh, heh, orang gerumpung tertawa mengekeh. Sedang catur pedang dari busan saja, dapatku basmi apalagi bocah kemarin sore seperti macamu. Engkau hendak mengantar jiwa bukan? Ha, 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 ha. Gaklui marah sekali. Dengan sekuat tenaga ia meraung, kubunuh engkau tering, ia mencabut pedang dan disabatkan pada orang gerumpung itu. Tetapi astaga. Orang gerumpung itu menghilang, dan ia pun hanya menebas angin saja. Seketika ia tersadar bahwa saat itu dirinya sedang berdiri di depan makam ayah angkatnya, pedang laknat J.K.T. Ternyata karena tak kuat menahan luapan marah dan kesedihan, Gaklui jatuh pingsan. Selagi ia masih belum sadar, orang dua YAU itu segera mengubur jenazah pedang laknat. Dan saat itu, Gaklui sedang berdiri menyembahyangi makam ayah angkatnya. Tetapi karena teringat akan peristiwa sakit hati seperti yang diceritakan ayah angkatnya, kembali benak Gaklui terkenang dan terbenam dalam lamunan seperti di atas. Ah, ia mengerang ketika tersadar akan keadaan di sekelilingnya. Yang hendak dibunuhnya tadi adalah tokoh gerumpung menurut ciptaan hayalannya belaka. Seorang wakil orang YAU maju menghampiri, ujarnya. Sekarang engkau menia di malaikat pelindung suku YAU, harap lekas titik. Gaklui menyimpan pedangnya lalu menyahut dalam bahasa YAU, terima kasih atas budi dan kecintaan kalian, tetapi aku harus pergi ke Tionggoan. Tanda petik. Apakah bisa balik kembali kemari? Setelah berhasil, sudah tentu aku akan kembali lagi. Gaklui tak dapat melanjutkan kata duanya karena seluruh suku YAU yang hadir di muka makam pedang laknat, serentak berlutut memberi hormat kepada anak muda yang diangkatnya sebagai malaikat pelindung itu. Kemudian dengan kata dua yang tandas, Gaklui berdoa di hadapan nisan pedang laknat. Gaklui hendak mohon diri. Aku berjanji pasti dapat mencari ilmu kesaktian yang tiada tandingannya di dunia. Dengan ilmu kepandayan itu aku akan menuntut balas kepada musuh kita. Setelah itu aku akan kembali lagi ke sini dan akan membuka kedok mukaku ini di hadapan nisan Gihu. Harap Gihu mengasuh dengan tenang di alam bakar. Tanda petik. Oh nolowo. Badai prahara sudah reda tetapi langit masih tertutup awan hitam, rembulan dan bintang tak tampak sama sekali. Di bawah sinar api obor, tampak berpuluh-puluh orang YAU meninggalkan makam pedang laknat. Setelah menunaikan hormat mereka yang terakhir kepada malaikat pelindungnya, mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam hutan. Gaklui pun pergi dengan membekal dendam penasaran. Dengan sebilah pedang, ia hendak berkelana mencari guru sakti. Mungkin dalam perkelanaannya itu ia akan mengikat lebih banyak musuh dan lebih besar lagi dendamnya. Namun baginya, tujuan hidup hanyalah hendak membalas sakit hati terhadap musuh yang telah membunuh ayah bunda, Suheng dan ayah angkatnya itu. Titik. Lah arahkan langkahnya menuju ke Gunung Busan untuk menemui Ketua Bu Tongpei. Selama dalam perjalanan itu tak pernah ia berhenti merenung dan memikirkan, apa tujuan ayah angkatnya itu menyuruh dia menemui Ketua Bu Tongpei. Dan hal apakah yang harus ditanyakan pada Ketua Partai itu nanti? Mungkin disuruh menanyakan tentang jejak ayahku, mungkin tentang siapa dua murid Bu Tongpei yang lenyap. Demikian ia menimang dan menduga-duga kelanjutan kata dua yang belum sempat diucapkan oleh pedang laknat karena sudah keburu menghembuskan napas. Ah, percuma menduga-duga. Nanti saja kalau sudah bertemu dengan Ji Ihto Tiang, baru bilang. Akhirnya ia menetapkan rencananya. Sekonyong-konyong, terdengar suara bentakan yang jaring melengking, berhenti. Di sini tempat terlarang bagi setiap pengunjung. Gaklui berhenti. Memandang ke muka, barulah ia menyadari bahwa saat itu ia sedang berhadapan dengan sebuah sumber air yang mengalir dari suatu gundukan karang yang tinggi. Pada dinding karang raksasa itu terdapat tulisan tiga huruf ciat kiam coan atau sumber air pelecut pedang. Seorang imam muda berumur lebih kurang tahun 2020-an tahun, tegak berdiri di samping sebuah batu. Dengan menghunus pedang, imam muda itu memandang Gaklui tajam dua. Aku bernama Gaklui, sengaja datang mengunjungi gunung ini. Aku bukan seorang pelancong. Gaklui memberi keterangan. Imam muda itu memperkenalkan diri sebagai imam lianti. Kemudian ia menanyakan siapakah yang hendak dicari Gaklui. Ketua Butong Pei. Ah imam muda itu memandang ke arah kedok. Muka aneh yang menutupi wajah Gaklui, lalu menegas. Apakah saudara sudah kenal dengan ketua kami? Belum kenal, Sahut Gaklui, seorang cian PWE yang menyuruh aku kemari. Mohon tanya, siapakah guru saudara maaf tak dapat ku beritahukan. Dari partai persilatan mana saudara berasal. Ini, ini juga maafkan sajalah, Gaklui agak tersekat-sekat. Ada keperluan apakah saudara hendak menemui kutua kami? Tanya imam itu pula. Ah, maaf, tak leluas aku katakan. Ku mohon suhu suka melaporkan kedatanganku ini kepada G.I. Totiang. Tanda petik. Heh, heh imam muda itu tertawa dingin sehingga ucapan Gaklui terputus. Mengapa suhu tertawa tegur pemuda itu? Kakek guru J.L.H. Totiang sudah menutup mecebelasan tahun berselang, tak kira saat ini masih ada orang yang hendak mencarinya. Gaklui terbeliat. Kini baru ia menyadari bahwa karena ayah angkatnya sudah lama tak campur urusan dunia persilatan, maka akibatnya sekarang ia ditertawakan orang. Kalau begitu aku hendak minta bertemu dengan ketua yang sekarang, kata Gaklui akhirnya. Bukan menjawab, kebalikannya imam muda itu malah balas bertanya, saudara ini dari aliran Cheng Pei, putih, atau Xia Pei, hitam, atau mungkin baru saja keluar dari perguruan sehingga tak mengerti peraturan. Gaklui tertegun. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, apakah arti ucapan suhu itu? Perguruan kami Butong Pei, sejak kakek guru menutup mata, sampai sekarang sudah 15 tahun menutup pintu tak berhubungan dengan dunia persilatan lagi. Ketua yang sekarang, Cengki Toti yang masih menjalankan aturan menutup pintu tak berhubungan dengan dunia persilatan lagi, dan tentu kami akan melaksanakannya, kecuali ada perubahan untuk menghapus aturan tersebut. Demikian imam Lianti menjelaskan kepada Gaklui, dan dia mengajukan pertanyaannya pada Gaklui, katanya, sebenarnya tugas apa yang sedang Sicu kerjakan, sampai harus Sicu mencari ketua kami? Gaklui menjadi menjelaskan, bahwa dia mendapat tugas seorang Ciampoe untuk mengambil potongan dua ujung pedang dari tokoh dua ahli pedang di dunia persilatan. Baru sampai Gaklui menjawab, dia sadar telah kelepasan omong, karena sebelumnya dia tidak memberi penjelasan mengenai maksud kedatangannya ke Butong Pei, selain ingin bertemu dengan ketuanya saja. Mendengar sepotong penjelasan Gaklui saja, telah membuat para penjaga di situ, terbeliak dan cepat merobah kedudukannya, mengepung anak muda itu. Dan pada saat itu barulah terdengar imam Lianti berseru dengan adat penuh keheranan, si pemengkas pedang yang menggemparkan dunia persilatan itu apakah? Engkau! Tak salah sahut Gaklui dengan terus terang, Watlui Tojin dari perguruan sini, tentu masih ingat. Oh, kiranya paman guru Watli juga, baru imam Lianti berkata sampai di situ, tiba dua dari atas. Puncak gunung terdengar genta bertalu dua dengan keras. Lianti dan kawan duanya serentak berubah pucat wajahnya. Rupanya di atas gunung telah terjadi peristiwa yang genting. Kesempatan itu digunakan Gaklui untuk menganjurkan, daripada mencegat aku, apakah tidak sebaiknya suhu melapor kepada ketua. Lianti merenung sejenak lalu menjawab, baik, tunggulah di sini habis berkata ia terus lari ke atas. Sedang ketujuh kawannya masih tetap mengepung Gaklui. Gaklui pun menurut. Saat menunggu Gaklui itu diam dua, menimang-nimang bagaimana nanti ucapannya apabila berhadapan dengan ketua Butong Pei. Tak lama tampak beberapa sosok bayangan berlarian turun dari puncak. Yang paling depan, seorang imam berwajah bundar, mulut lebar, memelihara jenggot panjang. Dia bukan lain tokoh Butong Pei yang katan kedua yani imam Gaklui. Karena pernah bertempur dan pedangnya terpangkas, kutung oleh Gaklui, begitu berhadapan dengan pemuda itu, Hewat Lui terperanjat sekali. Hewat Lui segera membisiki imam muda Lianti dan kawan-kawannya yang menjaga di sumber air situ. Setelah Lianti dan ketujuh imam pergi, barulah imam Hewat Lui berkata kepada Gaklui dengan nada tegang, Ah, kiranya engkaulah yang bernama Gaklui. Tempo hari, engkau pergi keliwat cepat. Soal memangkas pedang, ada sebab lain. Adakah suhu masih mengingat hal itu sahut Gaklui? Hewat Lui tojin terpaksa tertawa, karena engkau datang kemari, maka engkau pun menjadi tetamu kami. Soal memangkas pedang itu, baik jangan diungkit dulu. Oh, karena tak mengira bahwa peristiwa diterima dengan mudah dan cepat oleh Hewat Lui, Gaklui pun mendesus kaget, ia menegas pula, apakah suhu benar? Benar sudi merima aku? Tadi dari sanggar pertapaannya, ketua telah mengeluarkan perintah, Butong San akan menghapus tindakan menutup pintu. Maka aku turun kemari untuk menyambut kedatanganmu. Gaklui makin terkejut, serunya, dengan begitu, dapatlah aku menghadap ketua Cengki Totyang. Ketua hanya memberi perintah membuka larangan datang ke gunung. Yang akan menerima engkau adalah imam yang berpangkat Hauhwat. Siapakah suhu itu? Tanya Gaklui. Adik seperguruan dari ketua, ialah Ceng Suantot Yang. Belialah yang mengurus segala pekerjaan di gunung ini. Sejenak merenung, Gaklui menyatakan persetujuannya dan minta segera, dibawa ke atas. Imam Hauhwat Lui segera mengajaknya naik ke puncak. Tak berapa lama, tampak beberapa gunduk bangunan. Yang paling tengah, adalah sebuah bangunan yang dinamakan Sem Hang Tian, yaitu sebuah gedung besar yang luas untuk latihan silat. Kira-kira seratus tombak jauhnya di sebelah kiri gedung latihan silat itu, terdapat gedung Hian Bugek. Sebuah tempat yang penting juga. Saat itu di luar gedung Sem Hang Tian, tampak berbaris berpuluh-puluh murid Butong Pei. Sikap mereka seolah-olah seperti, sedang menunggu serbuan musuh yang kuat. Yang berdiri di tengah, seorang imam tua berumur 60-an tahun. Kepala dan leharnya besar, wajah memancar kewibawaan. Dia adalah Cheng Suan Totiang, imam yang menjabat sebagai HOUHwat atau pelindung gereja dari Butong San. Di belakang terdapat dua imam yang lebih muda ni huat Tian dan huat Ting, keduanya sederajat dengan huat Lui Totiang, ialah termasuk murid angkatan kedua dari Butong Pei. Melihat dirinya disambut oleh tokoh dua Butong Pei yang sakti, mau tak mau gak klui gentar juga hatinya. Setelah huat Lui Totiang memperkenalkan pemuda itu kepada paman gurunya, Cheng Suan Totiang pun berkata, Ku dengar gak si Chu menggemparkan dunia persilatan atas tindakan si Chu memangkas ujung pedang, setiap lawan. Dengan maksud apakah si Chu berkunjung kemari? Ah, kabar itu terlalu dibesar-besarkan. Tentang persoalan memangkas ujung pedang, memang ada sebabnya, jawab gak klui. Soal itu nanti saja si Chu boleh menerangkan lagi, yang penting harap si Chu suka mengatakan maksud kedatangan si Chu ini, kata Cheng Suan. Si Chu adalah sebutan yang diucapkan oleh kaum paderi atau imam kepada tetamu atau orang luar. Kedatanganku ini adalah melaksanakan petunjuk dari seorang Chiampu untuk meminta petunjuk tentang beberapa soal. Tanda petik. Silahkan. Diam dua gak klui menimang. Jika langsung menanyakan tentang peristiwa yang menimpa ayahnya, ia khawatir akan menimbulkan kehebohan. Lebih baik ia bertanya dulu tentang urusan dalam perguruan Bu Tong Pei. Mohon tanya, Totiang. Siapakah tokoh partai Totiang yang telah lenyap pada 20 tahun yang lalu? Adakah sudah diketahui beritanya? Gaklui mulai mengajukan pertanyaan. Mendengar itu seketika menggigilah tubuh Cheng Suan Totiang. Serentak ia memerintahkan para anak murid menyingkir. Setelah rombongan murid Bu Tong Pei ini mundur sampai 10 tombak jauhnya, Cheng Suan Totiang segera menatap Gaklui lekat dua. Seolah-olah imam tua itu hendak menyelami isi hati Gaklui. Tetapi muka Gaklui tertutup oleh topeng warna hitam yang berbentuk aneh. Pada bagian mulut diberi lubang empat persegi. Waktu bicara gigi Gaklui dapat terlihat. Sedang pada bagian mata pun diberi lubang. Dari kedua lubang mata itu tampak biji mata si anak muda berkilat-kilat memancarkan sinar tajam sekali. Beberapa saat kemudian barulah penjabat ketua partai Bu Tong Pei itu berkata dengan nada serius. Harap si Cu suka mengatakan perguruan si Cu lebih dulu. Baru nanti dapatku pertimbangkan, dapat memberi jawaban atau tidak. Tanda petik. Ini, maafkan. Benar dua aku tak dapat memberitahukan sahut Gaklui. Apakah engkau dapat membuka kedokmu? Aku pun sudah melakukan sumpah sehingga tak dapat membukanya. Wajah Cheng Suan Totiang menampil ketidakpuasan. Serunya dingin, karena si Cu menolak permintaanku untuk memberitahu asal perguruan si Cu. Bagaimana si Cu meminta aku supaya menjawab pertanyaan si Cu tadi? Tanda petik. Tetapi Totiang tentu luas pengalaman. Dapat membedakan antara orang jahat dengan orang baik. Tanda petik. Dunia persilatan penuh beraneka ragam kejahatan dan kelicikan. Apalagi hati orang sukar diduga. Dan mengingat umurmu baru di antara tahun 2020-an tahun. Tetapi, menanyakan tentang peristiwa yang telah terjadi pada 20 tahun berselang, makin menimbulkan kecurigaan orang. Demi menyelidiki peristiwa yang aneh itu, terpaksa aku harus membicarakan peristiwa yang lampau. Jawaban Gaklui itu membuat Cheng Suan Totiang berkilat-kilat matanya. Secepat kilat mengarahkan pandangan matanya ke mati Gaklui. Ia berkata, baik, dengarkan. Silahkan. Tanda petik. Yang lenyap itu adalah Suteku. Sampai sekarang belum ada beritanya. Tanda petik ganda bawah. Ah, rupanya Totiang bertiga adalah tiga serangkai dari butong pada masa itu seru Gaklui. Benar, tetapi gelar itu kini sudah tak berguna lagi. Gaklui mengangguk. Wajahnya agak kecewa. Tetapi ia berlaku setenang mungkin sehingga Cheng Suan Totiang merasa heran. Oleh karena sesungguhnya dengan keterangan tadi ia hendak menyelidiki reaksi anak muda itu. Dari reaksi itu dapatlah ia menentukan golongan putih atau hitamkah pemuda itu. Sejenak kerutkan alis, imam tua itu bertanya, apakah Suteku masih ada lain pertanyaan lagi? Aku mohon bertemu muka dengan ketua partai butongsan, kata Gaklui. Suheng masih menjalankan pertapaan, tak dapat menerima tetamu. Jika aku tetap minta bertemu. Seketika marahlah imam dari butongsan itu. Tetapi ia menahan kemarahannya dan berkata, akulah yang menjabat pimpinan perguruan. Suheng tak mau mengurus apa dua lagi. Di samping itu, aku pun juga ingin mengajukan pertanyaan, harap si Cu suka menjawab. Tanda petik. Silahkan Totiang bertanya, apakah hubungan si Cu dengan tokoh yang bergelar si Raja Persilatan itu? Raja Persilatan tanda tanya ah, tak pernah. Ku dengar nama itu. Yang ku ketahui hanya seorang tokoh bergelar Maharaja Persilatan Lili Yong Chi. Cheng Suantoti yang terkesiap, serunya, apakah si Cu mempunyai hubungan dengan Maharaja itu? Tidak. Hanya mendengar namanya saja. Sikap Cheng Suantoti yang berubah tenang kembali lalu bertanya pula, kalau si Cu tak tahu tentang Maharaja Persilatan, tentulah si Cu juga tak mengetahui tentang peristiwa pembunuhan atas diri tokoh-tokoh Persilatan yang telah menerima amanat maut. Gaklui terbeliat. Serentak ia bertanya, peristiwa itu benar dua aku tak tahu. Pertanyaan Totiang sungguh janggal bagiku. Maharaja Persilatan, amanat maut dan peristiwa engkau memapasi pedang lawan, terjadi pada waktu yang bersamaan. Dengan keterangan tadi, kiranya engkau tentu dapat menarik kesimpulan sendiri. Gaklui memakai kaget. Diam dua ia merasa, sepak terjang Maharaja Persilatan dengan urusan dendam pembalasan yang hendak dilaksanakan itu, mempunyai tali hubungan. Melihat Gaklui terkejut, Cheng Suantoti yang mendesak Iagi, lekas terangkan, bagaimana hubungan yang sebenarnya. Gaklui balas memandang tajam, sahutnya, ketika tempoh hari mengutungi pedang orang, aku sangat terburu-buru sekali. Sehingga tak sempat menyelidiki hal itu. Aku sendiri pun curiga terhadap Maharaja dan amanat maut. Harap Totiang suka maklum persoalannya. Tanda seru. Apakah engkau minta aku supaya menerangkan benar? Cheng Suantoti yang sejenak merenung, lalu. Berkata, baiklah. Tapi ada beberapa hal yang perlu. Kukatakan lebih dulu. Silahkan. Tanda petik. Nanti aku hendak menguji ilmu kepandayanmu. Barang beberapa jurus saja itukah syarat Totiang. Tanda petik. Entah apa namanya, tetapi yang penting agar engkau jangan menganggap remeh pada partai Butongpei. Baiklah, aku sedia menuruti. Harap Totiang suka menerangkan asal-usul si Maharaja itu. Siapa namanya tak jelas, begitu pun tak seorang yang pernah melihatnya. Seorang pun tak ada, gak klui menegas. Mungkin hanya tokoh dua sudah mati dibunuhnya, itulah yang pernah melihatnya. Tetapi yang masih hidup, tak pernah ada yang melihatnya. Siapa dua saja yang dibunuhnya itu? Tanda petik. Semuanya dari tokoh golongan putih, dan mereka dibunuh bersama seluruh anggota keluarganya. Bagaimana dengan amanat maut itu? Orang itu kejam dan ganas sekali, serta luar biasa. Congkaknya. Selain menamakan dirinya sebagai Maharaja Persilatan, pun dalam surat yang dikeluarkannya itu, dia tak mau menggunakan istilah Persilatan atau maklumat tetapi menggunakan istilah amanat. Barang siapa yang menerima dan tak mau menyerah tentu akan dibasmi bersama seluruh keluarganya. Adakah tokoh dua yang menerima surat itu, tiada ada yang menyerah? Sudah tentu, ada, tetapi sukar diketahui siapa dengan begitu, surat itu merupakan ancaman yang menyerah, tetap hidup, dan yang menentang pasti mati. Benar sahut imam tua itu lalu tertawa mengekeh, penuh hamburan ada kemarahan. Mengapa toti yang tertawa? Tiba dua cengsuan toti yang hentikan tawanya, wajahnya membeku dingin, ujarnya, aku mencertawakan ucapanmu itu. Sepatah pun tak salah. Harap toti yang suka bicara dengan terus terang. Pada amanat maut itu, selain bertanda tangan Maharaja Persilatan, hanya terdapat delapan huruf berbunyi yang menyerah, pasti hidup. Yang menentang pasti mati. Oh, toti yang mencurigai aku. Yang menimbulkan kecurigaan, bukan hanya itu saja. Hunuslah pedang musru cengsuan toti yang. Melihat imam itu berkeras mencurigai dirinya, Gak Klui tak dapat berbuat apa dua lagi. Sambil merabai tangkai pedangnya, ia memandang ke sekeling penjuru. Berpuluh-puluh murid Butong P masih tegak berjajar pada jarak jauh. Mereka jelas belum menerima perintah membubarkan diri. Diam dua Gak Klui pun mengadakan penilaian. Bahwa ia masih cukup kuat untuk menghadapi penjabat ketua Butong P itu. Ruang hian bu hek yang tinggi hampir sama dengan bangunan tiga tingkat, tampak sepi dua saja. Sebaliknya di ruang semhang tian tampak berserabutan beberapa sosok tubuh. Awas, pedang seru Gak Lui berseru iantang dan menusuk ke dada cengsuan toti yang. Cengsuan mendengus pelahan. Ia pun balas menusuk. Diam dua Gak Klui girang. Segera ia taburkan pedang membentuk lingkaran sinar dan secepat kilat membabat pedang lawan, tering, tering. Namun sudah sepuluh lingkaran sinar pedang telah dihamburkan, lawan tetap masih utuh pedangnya. Ternyata tetua Butong P itu pun juga mememutar pedang jadi lingkaran sinar yang mengandung pancaran tenaga dalam bagai banjir melanda. Diam dua Gak Klui terkejut. Ia menyadari bahwa dengan Kera bertempur itu, bukan saja ia pasti tak dapat memangkas kutung senjata lawan, tetapipun kebalikannya, pedangnya lah yang akan terbabat jatuh. Sekonyong-konyong Gak Klui endakan pedang lalu berganti gerak, tahu dua ia berputar dan menyurut mundur. Tering terdengar dering senjata pedang beradu keras. Tetapi tahu dua Gak Klui sudah mundur keluar jendela. Cheng Suan loncat mengejar. Ujung pedang dibabatkan ke bawah mengarah kaki. Tetapi Gak Klui pun bukan makanan empuk. Ia menarik pulang pedangnya, lalu njot tubuh melambung ke udara. Tabasannya luput, Cheng Suan tot yang mendengus. Kemudian ia robah gerakan pedangnya dalam jurus menurut air mendayung rakit. Ujung pedangnya kembali mengarah telapak kaki pemuda itu. Tetapi dalam melambung di udara itu, punggung Gak Klui seolah-olah tumbuh matanya. Tering, ia tangkiskan pedangnya. Dengan meminjam tenaga benturan pedang itu, ia melayang turun tiga tombak jauhnya lalu tegak berdiri bersiap. Dalam waktu sekejap mata, keduanya saling melancarkan serangan. Dan kedua-duanya sama terperanjat. Gak Klui gunakan jurus istimewa untuk memangkas pedang lawan. Ia yakin tentu berhasil. Tetapi ternyata imam itu dapat menghalau dengan lancar. Sedangkan Cheng Suan pun tak kurang kejutnya. Dengan peyakinan tenaga dalam selama berpuluh tahun dan sudah bersiap, lebih setelah menerima laporan dari Wat Klui, namun ternyata lawan yang masih muda belia itu sanggup menghadapi tak kurang suatu apa. Kemudian mereka melanjutkan pertempuran lagi. Cheng Suantot yang mengeluarkan ilmu simpanan dari Partai Butongpei. Ia, menyerang dulu, mendahului gerakan lawan. Pedangnya segera berubah menjadi dinding sinar pedang yang menelungkupi lawan. Sasaran utama diarahkan ke muka pemuda itu. Gak Klui tak berani lengah. Dengan mengeluarkan seluruh kepandayan, ia melawan mati duaan. Pada saat dua lingkaran pedang itu saling, bertaut dengan seru disertai dering gemerincing yang nyaring, tiba dua Cheng Suan mendapat kesempatan untuk menusukan ujung pedangnya. Kret, dagu Gaklui tertusuk. Pemuda itu terhuyung-huyung lima langkah. Peluh dingin membasahi tubuhnya, sambil mengarahkan ujung pedang ke muka, ketua Butongpei itu berseru marah. Metu dua Maharaja yang berani mati, lekas buang senjatamu dan menyerah. Harap Toti yang jangan bicara sembarangan. Hektometer, jelas engkau salah seorang dari gerombolan topeng besi itu. Apakah masih hendak menyangkal titik? Topeng besi tanda seru Gaklui tergetar hatinya. Dia sendiri juga tak senang dengan sepak terjang tokoh yang mengagulkan diri sebagai Maharaja Persilatan itu. Tetapi karena Cheng Suan Toti yang terus memburunya dengan serangan dua yang dasyat, terpaksa ia harus melayani lebih dulu. Kini karena ada kesempatan bicara, segera ia berseru menjelaskan. Sama sekali aku bukan anggauta topeng besi. Harap Toti yang jangan salah faham. Topengmu itu tak tembus senjata tajam, apakah artinya itu seru Cheng Suan Toti yang... Di pedalaman gunung terdapat semacam binatang aneh yang dinamakan Mogha, sejenis orang hutan yang mempunyai kulit luar biasa kerasnya dan bertenaga kuat sekali. Topengku ini terbuat daripada kulit binatang itu. Setengah, kurang percaya, Cheng Suan Toti yang berkata dengan nada dingin, tak peduli bagaimana, engkau tetap ku tahan di sini. Tetapi, aku hendak mencari gerombolain topeng besi dan Maharaja untuk membuat perhitungan. Hektometer. Tanda seru. Cheng Suan mendengus marah dan menyerang lagi. Karena tak senang terlibat dalam pertempuran di tempat itu, Gak Lui loncat dan meluncur turun gunung. Cepat hadanglah. Teriak Cheng Suan Toti yang... Hewat Lui dan rombongan anak murid Butong P segera berhamburan menjaga tempat dua yang penting. Gak Lui terkejut. Sejenak memandang ke sekeliling, matanya yang tajam, segera melihat bahwa gedung Hian Bu Hek itu sepi tiada orangnya. Di belakang gedung. Itu merupakan puncak gunung. Ia memutuskan untuk lari ke puncak itu kemudian turun dari sebelah belakang ereng gunung. Maka tiga jurus serangan segera dilancarkan ke arah Cheng Suan Toti yang... Kebetulan penjabat ketua Butong P itu khawatir kalau pedangnya terpapas kutung, maka ia menghindar ke samping. Kesempatan itu tak disiasiakan Gak Lui. Secepat kilat ia menyelingap lari ke arah gedung Hian Bu Hek. Di luar dugaan, Cheng Suan Toti yang berkauk-kauk seperti orang kebakaran jenggot, lekas hadang matu dua itu. Jangan sampai mengganggu ketua. Mendengar ketua Butong P berada dalam gedung itu. Gak Lui makin pesatkan larinya. Dengan beberapa kali loncatan, dia sudah mencapai gedung itu. Tetapi di situ beberapa murid Butong P sudah berbaris menghadang di muka pintu. Mereka segera menyerang pemuda itu. Tering, tering. Gak Lui menangkis. Dan dengan meminjam tenaga benturan pedang, ia ayunkan tubuh melambung ke tingkat K2. Ketika Cheng Suan Toti yang tiba, Gak Lui pun sudah melayang lagi ke tingkat yang teratas. Cheng Suan Toti yang makin gelisah. Karena bingung ia sampai lupakan pertahanan diri. Tanpa banyak pikir lagi, ia terus loncat ke atas. Lalu menusuk ujung kaki Gak Lui. Melihat kesempatan sebagus itu, Gak Lui tak mau membuang waktu lagi. Dengan gerakan yang indah, ia berhasil menindih pedang Cheng Suan. Betapapun saktinya tetapi saat itu Cheng Suan kalah posisi. Ia sedang melayang ke udara sehingga kakinya tak mempunyai pinjakan. Sudah tentu ia tak dapat bertahan akan tekanan Gak Lui dari atas. Tering. Ujung pedang Cheng Suan terpapas kutung dan Gak Lui pun terus menyusup ke dalam gedung. Tetapi Cheng Suan Toti yang bukanlah seorang lemah. Dia adalah penjabat ketua dari Butong P yang termasyur. Di tengah udara, ia empos semangat dan bergeliatan melenting ke atas atap serambi. Lalu balikan tangan kanan menghantam. Bagaikan air bah melanda, maka tenaga murni Hian Bun Chin Gi atau tenaga murni menurut ajaran kaum agama, mengarah ke punggung Gak Lui. Saat itu Gak Lui belum sempat mendorong pintu. Tahu 2. Ia rasakan punggung dilanda oleh tenaga yang ribuan kati beratnya, sehingga bernapas pun sukar rasanya. Cepat ia balikan tangan kiri untuk menangkis. Boom terdengar letupan keras dan atap dan berderak-derak berhamburan pecah wak Gak Lui menguak. Mulutnya menyembur darah segar dan tubuhnya terdampar membentur pintu. Berak pintu hancur berkeping-keping dan pemuda itu terlempar ke dalam ruangan. Penaga sakti dari pukulan Cheng Suan Toti yang bukan olah dua hebatnya. Tubuh Gak Lui yang sudah membentur pecah pintu, tetap tak berhenti melainkan masih terdampar ke bawah kolong ranjang kayu. Ruangan itu sunyi senyap. Ketika terlempar ke bawah kolong, samar dua Gak Lui masih melibat di atas ranjang itu duduk seorang tua berambut putih. Pada lain saat Cheng Suan pun menerobos. Chiang Bunjin Engkau, Engkau, Chohawe Ejipmo, melihat keadaan orang tua berambut putih itu, serem tak Cheng Suan Toti yang menjerit. Chohawe Ejipmo adalah istilah untuk menyebut orang yang telah tersesat dalam pertapaan, sehingga darahnya meliar dan tubuhnya rusak. Akibatnya jika orang itu tidak cacat atau lumpuh pastilah akan gila. Atau kalau parah, urat dua nadinya putus dan mati seketika. Air mata Cheng Suan Toti yang banjir membasai mukanya. Matanya memancar api dendam kemarahan yang menyala-nyala, memandang ke kolong ranjang. Saat itu Gak Lui rasakan tulang belulangnya seperti pecah. Meta pudar telinga mengiang-ngiang. Untuk bergerak saja ia merasa tak punya tenaga lagi. Ia hanya deliki metam memandang apa yang akan dilakukan Cheng Suan terhadap dirinya nanti. Cheng Suan Toti yang kalap sekali. Sebelum melangkah masuk, ia taburkan pedangnya yang kutung ke kolong ranjang. Gak Lui yang sudah tak berdaya, tak dapat berbuat apa dua kecuali menunggu ajal. Pada saat pedang maut yang dilontarkan dengan sepenuh tenaga oleh Cheng Suan dan hendak merenggut nyawa pemuda itu, sekonyong-konyong terdengar hembusan angin dari atas ranjang. Terang, pedang kutung itu tertampar jatuh di lautan. Dan menyusul terdengar seruan perlahan. Cheng Suan Toti, jangan mengamuklah. Ciyang Bun Jin, engkau. Aku tak apa dua, harap engkau menjaga di luar, jangan diidinkan orang menggenggu di sini. Cheng Suan Toti yang tak berani membantah. Terpaksa ia keluar dari ruangan. Kemudian imam tua itu segera mempersilahkan Gak Lui keluar dari kolong ranjang. Buru dua Gak Lui mengiakan dan merangkak keluar tetapi apa yang dilihatnya saat itu, hampir membuatnya menjerit ngeri. Ternyata imam berambut putih itu, wajahnya merah darah menyeramkan sekali. Jelas dia telah memasuki cohawe Ejipmo sehingga demikian keadaannya. Gak Lui tak enak hati. Buru dua ia memberitahukan namanya Seraya memberi hormat. Tanpa sengaja Wampu telah keliru memasuki tempat pemujaan Toti yang. Jika ada obat yang dapat menolong Toti yang, Wampu tentu akan mencari kemanapun juga. Ketua Butong Pei itu tertawa-tawar, ini memang sudah takdir. Bukan kesalahanmu dan tiada obatnya lagi. Engkau sendiri menderita luka parah, biarlah kuobati dulu kamu. Sudah tentu Gak Lui tak sampai hati, ia menyurut mundur dan lintangkan pedang untuk melindungi tubuhnya. Kalau begitu, silahkan duduk dan bicara kiranya Ciam Pue tentulah cengki Toti yang. Benar, sahut imam berambut putih itu, dan engkau tentulah murid dari si pedang aneh Jikite. Ah, mengapa lo Ciam Pue dapat mengetahui? Adakah lo Ciam Pue dapat mengetahui barang yang belum terjadi? Dari celah jendela tadi ku saksikan permainan pedangmu, segera ku dapat menduga. Bukankah dua jurus permainan pedang yang engkau mainkan tadi disebut jurus membelah emas memotong permata tanpa suara dan alap dua pentang sayap membenci langit? Tanda tanya. Benar, aku adalah putera angkat dari beliau, si orang tua itu. Tetapi aku sedikit sangsi. Dalam hal apa Gak Klui heran? Jika engkau benar dua putera angkat dari Jikite mengapa kepandayanmu sedemikian rendahnya? Merahlah muka Gak Klui. Dergan rawan ia menjawab. Titik dua ayah angkatku sudah tak punya kaki dan tangan lagi. Karenanya, aku tak dapat mempelajari ilmu kepandayanya dengan sempurna. Oh, Cengki Toti yang terkejut dan buru dua bertanya. Mengapa dia sampai mengalami keadaan yang begitu menyedihkan? Dengan suara penuh haru kedukaan, Gak Klui segera menuturkan tentang perbuatan keempat gerombolan. Topeng besi yang telah menyerang ayah angkatnya. Menurut keterangan ayah angkatku, tiga dari keempat gerombolan topeng besi adalah tokoh dua dari tiga parai persilatan. Partai persilatan yang mana ketua Butong Pei menyeletuk dengan tubuh menggigil. Beliau, sampai pada detik menutup metu belum sempat mengatakan. Ah, pedang aneh, dia sudah mati. Meninggal belum lama, kata Gak Klui. Wajah Cengki Toti yang berdenyut-denyut. Dari mata, hidung, mulut dan telinga mengucur butir dua darah. Melihat itu hati Gak Klui makin seperti disayat-sayat. Wur mulutnya pun menghambur darah. Tetapi ia tetap hendak menolong ketua Butong Pei itu. Segera ia loncat maju untuk memapah. Cengki Toti yang amat berterima kasih. Ia paksakan diri untuk mengambil sebuah botol kemala dari dalam jubah. Begitu sumbat dibuka, bau harum segar segera membaur. Ia menuang sebutir pil untuk ditelannya sendiri lalu memberikan sebutir yang lain kepada Gak Klui. Lekas, minumlah untuk mengobati luka dalam tubuhmu. Semula Gak Klui segan tetapi melihat imam itu benar dua bersungguh hati, terpaksa ia menelannya. Ah, benarlah. Rasa sakit pada tubuhnya, hilang seketika. Setelah minum obat, keduanya bersemedi menyalurkan tenaga dalam. Beberapa saat kemudian, Cengki Toti yang membuka mulut lebih dulu, kedatanganmu kemari tentulah atas perintah ayah angkatmu. Tetapi apakah tujuanmu? Beliau menyuruh aku menghadap Jiik Toti yang untuk menanyakan dua buah hal. Sayang sebelum jelas untuk menanyakan apa, beliau sudah keburu menutup mata. Cengki Toti yang kerutkan alis, ujarnya, belasan tahun berselang, ayah angkatmu pernah berkunjung pada guruku. Saat itu aku pun berada di sisi suhu. Kudengar ayah angkatmu mengatakan hendak menuju ke gunung Ye Ausan. Sejak pertemuan itu ayah angkatmu tiada beritanya tagi. Tetapi sebelum menutup mata, guruku pernah berpesan agar hati dua apabila ada orang dari empat pedang busan datang berkunjung. Adakah Ciam Pua kenal akan empat pedang busan gak luii berseru gugup? Yang ku kenal hanya ayah angkatmu jikitek itu. Sedang yang tiga, hanya mendengar nama tetapi tak pernah muka titik. Dan selama ini orang dari empat pedang busan itu tak pernah datang berkunjung kemari. Ada seorang bernama Gak Chin Chin datang kemari. Ah, dia adalah suhengku. Dia pun mati dibunuh. Gerombolan topeng besi dan si hidung gerumpung. Cengki Toti yang makin heran. Serunya, apakah si hidung gerumpung itu yang mengangkat diri sebagai maharaja? Dan gerombolan topeng besi itu apakah benar tokoh dua dari tiga partai persilatan? Jika benar, mereka tentulah murid dua murtad partai masing dua. Mungkinkah Cengci Toti yang juga termasuk salah seorang tanya Gak Lui? Cengki Toti yang menghela nafas, mungkin. Tanda petik. Sejenak kemud, Ania melanjutkan, karena telah menguasai tokoh dua sakti persilatan, tentulah kepandayan dari si hidung gerumpung itu sukar diukur tingginya. Jika benar dia itu si maharaja, kita tentu tak dapat berbuat apa dua terhadap keganasannya. Harap Toti yang jangan khawatir. Aku mempunyai dendam sedalam lautan yang harus kubalas. Cita dua yang lu harus seru ketua Butong P itu, tetapi sayang kepandayanmu masih rendah. Sekalipun engkau berserikat dengan ketujuh partai persilatan, belum tentu dapat mengalahkan si hidung gerumpung itu. Kudengar ada seorang tokoh lain yang menyebut dirinya sebagai maharaja juga. Kepandayanya tiada lawannya, jika dapat menemukannya. Tanda petik. Dia menggunakan gelar raja di raja dan sudah lama mengasingkan diri. Sekalipun mendengar gerombolan duljana muncul mengganas di dunia persilatan, ia belum tentu dia mau muncul memberantasnya. Sedang untuk mencari gerombolan topeng desi itu, bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi tak peduli bagaimanapun juga, aku tetap mencari ilmu kepandayan sakti. Untuk membalas dendam dan membasmi gerombolan duljana ini. Tanda petik. Keterangan, untuk dapat membedakan antara dua tokoh, yang sama dua mengangkat diri dengan gelar maharaja persilatan, maka selanjutnya akan digunakan dua macam istilah, maharaja untuk yang seorang, raja di raja yang lain. Di mana sebenarnya raja di raja juga berarti rajanya raja atau maharaja. Tergerak hati cengki toti yang mendengar tekat pemuda itu. Merenung sejenak ia berkata, setiap 20 tahun, di dunia persilatan tentu muncul seorang bintang cemerlang. Kurasa kali ini engkaulah bintang yang diharap-harapkan itu. Maka sebelum mati, ingin aku memberimu dua buah bingkisan ketua butong P itu mencabut pedang di punggungnya. Sebuah pedang yang bentuknya aneh. Ketika diloloskan, batang pedang. Memancar sinar berkilau kemilau memenuhi ruangan. Meta pedang yang berkilat-kilat tajam, jelas menunjukkan bahwa pedang itu bukan olah-olah tajamnya. Hanya anehnya, panjang pedang itu cuma setengah dari pedang biasa. Inilah pedang pelangi, pedang pusaka partai butong P. Terimalah sebagai bingkisanku, agar kau memiliki senjata untuk menumpas kawanan durjana itu. Tanda petik. Gaklui terkejut dan tersipu-sipu menolak, pusaka yang sedemikian keramat, aku tak berani menerima. Napas ketua butong P itu memburu keras dan mendesak menyerahkan pedang. Jika engkau tak mau menerima, anggaplah aku minta tolong kepadamu supaya membawa keluar pedang ini dari butong San. Apabila bertemu dengan seorang ahli pembuat pedang yang pandai, sukalah menyuruhnya membuat pedang itu supaya menjadi pedang panjang. Setelah itu bolehlah engkau antarkan kemari lagi. Dengan demikian terlaksanalah keinginanku yang kuidamkan bertahun-tahun. Sebenarnya Gaklui memang menyesal sekali, karena telah keliru masuk ke dalam sanggar pemujaan ketua butong P itu hingga tanpa sengaja dia telah merusakkan persemedian cengkitot yang yang tengah meyakinkan ilmu kesaktian. Jelaslah, ketua butong P itu telah menderita cohawe Ejipmo sehingga keadaannya gawat sekali. Mendapat kesempatan untuk menebus dosa, Gaklui segera menyanggupi permintaan imam tua itu, baiklah, lociampuwa. Kelak tentu akanku kembalikan dengan sebatang pedang seperti yang lociampuwa pesan. Tanda seru ketua butong P itu, tertawa puas. Jika hendak menuntut ilmu kesaktian yang tiada tandingannya, haruslah mencari seorang guru yang benar dua sakti. Kutahu sebuah tempat tetapi berbahaya. Lociampuwa, aku tak takut bahaya apapun juga. Seru Gaklui dengan girang, harap lociampuwa segera mengatakan tempat itu. Harap buka jendela belakang itu tanda seru kata cengkitot yang. Gaklui cepat dua loncat untuk membuka jendela. Tampak di sebelah bawah gedung itu penuh. Dengan anak murid butong P yang siap dengan senjata masing dua. Mereka tegang sekali sikap nfa memandang ke tingkat tiga. Memandang ke arah lain, Gaklui melihat berlapis-lapis puncak gunung tegak berjajar-jajar. Cobalah engkau hitung jajaran puncak gunung yang ketujuh. Di lembah gunung itu terdapat seorang aneh yang memiliki kepandayan sakti sekali. Walaupun belum termasuk orang yang tiada tandingannya di dunia, tetapi di dunia persilatan jarang terdapat tokoh seperti dia. Tanda seru. Gaklui mengawasi dengan tajam dan dapatlah ia menemukan puncak gunung ketujuh itu, sejapakah tokoh luar biasa itu tanyanya. Aku pernah aduk pukulan satu kali dengan dia. Tetapi tak tahu namanya. Karena saat itu bukan saja tak sempat bicara, bahkan tak pernah melihat wajahnya. Bertempur tetapi tak melihat mukanya tanda tanya Gaklui mengulang heran. Cengki Tot yang batuk dua beberapa kali, katanya, 15 tahun yang lalu ketika Butong menutup pintu, aku kebetulan merondah sampai ke lembah itu, dan melihat dalam sebuah guha terdapat jejak seorang manusia. Beberapa kali ku teriaki namun tiada jawaban. Terus hendak ku masuki tetapi baru mendekati mulut guha, aku tersedot oleh suatu tenaga tarik yang kuat. Dengan sekuat tenaga aku merontah dan berhasil membebaskan diri. Karenanya, tak sempat menanyakan namanya. Tanda petik. Pada saat Gaklui sedang tegang mendengarkan, tiba dua suara cengki tot yang berubah lemah, napasnya terengah-engah. Buru dua Gaklui berpaling memandangnya. Dilihatnya kasur tempat duduk ketua Butong Pei berkubang darah segar. Kejut Gaklui bukan alang kepalang. Bergegas-gegas ia lari menghampiri untuk mengurut jalan darah imam itu. Tetapi cengki tot yang menolaknya. Aku sudah tak dapat tertolong lagi. Kelak, bila berhadapan dengan cengci sute, tak perlu menanyakan persoalannya, tetapi Gaklui gugup hendak memberi pertotongan. Sambil mengiakan ia tetap lekatkan kedua tangannya ke jalan darah imam itu. Tetapi tenaga dalamnya sendiri juga terbatas. Mengurut beberapa kali tetap tak ada hasilnya. Karena gugup, ia berteriak sekeras-kerasnya, Hei! Chiang Bunjain parah sekali, lekas kalian datang menolongnya. Belum kumandang suaranya sirna, arus anak murid Butong Pei melanda masuk. Yang dimulai sendiri oleh cengcuan tot yang penjabat ketua partai, lalu Huatlui dan Huatiam serempak menerobos. Wajah cengcuan tot yang tegang dan terlihat seram seperti iblis. Dia terus langsung menghampiri suhengnya cengki tot yang. Gaklui pun segera menyingkir. Cengcuan tak menghiraukan lain duanya, yang penting dia harus cepat menolong. Suhengnya. Di papahnya tubuh cengki tot yang lalu mulai menyalurkan tenaga dalam untuk memberi pertongan. Titik. Sedang Huatlui tot yang deliki matuk kepada Gaklui. Melihat pemuda, itu menyanggul pedang pusaka Butong Pei, tanpa berkata apa dua ia terus menusuk pemuda itu. Gaklui terpaksa menghindar. Tetapi Huatiam dan Huatko yang muncul juga, segera ikut menyerang. Gaklui serentak diserang hebat oleh tiga imam Butong Pei. Gaklui berturut-turut mundur sampai tiga langkah. Kini dia sudah terdesak di pojok tak dapat mundur lagi. Apa boleh buat? Dan serentak ia mencabut pedang pelangi pusaka Butong Pei itu dan seret, 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 secepat kilat ia membabat pedang ketiga penyerangnya. Huatlui dan kedua imam itu tahu ketajaman pedang pelangi. Terpaksa mereka mundur. Dalam kesempatan itu Gaklui terus loncat keluar dari jendela tingkat ketiga. Tangkap pencuri pedang pusaka kita Huatlui cepat berseru nyaring. Dari empat penjuru keliling gedung sanggar pemujaan itu serentak bergemuruh penyahutan mengiakan. Pada saat tubuh Gaklui sedang melayang turun, di sebelah bawah sudah siap menyambut dengan lautan ujung pedang. Di tengah udara Gaklui bersuit nyaring. Pedang pelangi ditaburkan menjadi lingkaran sinar pedang yang rapat. Tering, tering, terdengar dering gemerincing nyaring ketika ia menabur di tengah lautan pedang itu. Dengan mengandalkan ketajaman pedang pusaka pelangi, berhasillah ia membuka jalan. Tetapi pada saat anak murid Butong mundur kacau balau, Huatlui bertiga pun muncul. Tetapi begitu dapat membobolkan kepungan, Gaklui terus menerobos dan lari secepat kilat. Tujuannya ialah ke puncak gunung yang ketujuh. Tetapi dengan mati-matian ketiga imam Butong P yang katan Huat itu tetap mengejarnya. Mereka menyangka bahwa Gaklui telah membunuh ketua mereka dan merebut pedang pusaka partai Butong. Puncak demi puncak dan tujuh buah puncak telah dilintasi Gaklui. Kini dia berhadapan dengan dinding karang yang curam dan melandai ke bawah dengan amat berbahaya sekali. Di bawah kaki karang tinggi itu terdapat sebuah hutan yang gelap menferamkan. Ketika berpaling, tampak Huatlui dan rombongan anak murid Butong tinggal beberapa tombak di belakang. Ketika Gaklui tertegun beberapa jenak saja, Huatlui bertiga pun sudah loncat ke udara untuk menyerang. Gesis sambaran pedang ketiga imam itu cepat dapat diketahui Gaklui. Segera ia lintangkan kedua pedangnya, yang satu pedangnya sendiri dan satu pedang pelangi, untuk menjepit ketiga pedang lawan. Saat itu terjadilah adu tenaga. Huatlui dan kedua imam adik seperguruannya dalam posisi meluncur dari udara. Pedangnya dijepit oleh sepasang pedang Gaklui. Memang dalam keadaan terpojok seperti saat itu, tiada lain jalan bagi, Gaklui kecuali harus adu kekuatan. Tetapi ternyata tenaganya masih lemah. Beberapa saat kemudian ia rasakan kedua lengannya gemetar. Huat, mulutnya muntah darah. Ternyata pil pemberian cengki toti yang tadi, kekuatan ketahanannya sudah habis. Seketikta pemuda itu kehilangan separoh tenaganya lagi. Sudah tentu Huatlui bertiga girang sekali. Mereka tak mau lewatkan kesempatan bagus. Dengan menambah tenaga dalam lagi, mereka memberi tekanan lebih berat. Pedang mereka pun mulai pelahan dua menurun ke atas kepala Gaklui. Gaklui kucurkan keringat dingin. Ia merasa tak kuat lagi. Tetapi tiba-dua ia terkejut mendengar suara bergemerincingan tiga kali. Ah, ternyata ketiga pedang dari Imam Butong San telah terpapas kutung oleh pedang pelangi. Aduh tenaga dengan pedang itu, walaupun pedang Huatlui bertiga telah kutung, tetapi tenaga kedua belah pihak masih tetap memancar. Huatlui bertiga yang berada pada posisi menekan dari atas, pedangnya tetap membelah ke bawah. Sedang pedang Gaklui yang menyanggah. Kuatir kalau akan melukai orang, Gaklui buru dua menarik pulang pedang untuk melindungi dadanya. Tetapi ketiga Imam itu benar dua kalap. Lepaskan pedangnya yang sudah kutung itu, mereka menghantam dengan tinju. Tinju yang disaluri dengan tenaga sakti menbun cinggi. Dalam keadaan yang terdesak sekali itu, Gaklui terpaksa buang tubuh ke belakang, tetapi ah. Ia tak dapat berpijak bumi lagi karena di belakangnya adalah sebuah jurang. Tubuhnya meluncur terus ke bawah jurang itu. Huatlui masih penasaran sekali. Ia hendak loncat ke dalam jurang untuk menyusul pemuda itu. Belum puas hatinya kalau belum menangkap pemuda itu, mati atau hidup. Melihat itu, Huatiantojin tergopoh-gopoh memburu seraya meneriaki, budak itu tentu hancur lebur tubuhnya. Mengapa Suheng? Tidak. Kita harus merebut kembali pedang pusaka partai yang dicurinya Huatlui meronta untuk lepaskan diri cekalan Huatian. Imam Huatkoi yang sudah tiba, segera berteriak keras memperingatkan Huatlui, mengapa Suheng lupa bahwa ketua kita telah mengeluarkan larangan. Siapapun saja tak boleh sebarangan masuk ke dalam lembah ini. Huatlui gelagapan seperti dijagakan dari tidurlah tundukan kepala dan berlinang-linang air mata. Kuharap ketua masih hidup. Aku hendak nohon hukuman kepada beliau. Pada saat ketiga imam itu kembali ke gunung Butong, Gaklui sedang menjelang maut. Tubuhnya yang meluncur ke bawah jurang itu menelentang menghadap ke langit. Kedua tangannya masih mencukal, sepasang pedang. Ia tak dapat berbuat apa dua kecuali pejamkan metu dan pasrah nasib. Tubuhnya belum muran darah. Penaganya lung lai. Apa dayanya lagi? Sekonyong-konyong serangkum angin lesus bergulung-belung melanda, membawa tubuhnya berputar-putar, ke samping, menyusup ke sebuah semak melukar. Beluk. Ia menggigil kaget dan terbeliat. Hai, aku sudah mati belum? Ia bertanya dalam hati. Dicobanya untuk menggerakkan kedua kaki tangannya, ah, lentuk dan lung lai tak bertenaga. Bahkan terasa sakit sekali sampai ke ulu hatin fa dan ia pingsan lagi. Tetapi angin lesus tadi tetap berhembus. Makin lama makin keras. Uh, Gak Lui mendesis kaget ketika tubuhnya terangkat dan mengapung setengah meter di udara terus melayang cepat masuk ke dalam guha. Ha, 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 tiba dua dari dalam guha menghambur suara orang tertawa keras. Sedemikian keras suara tawa itu sehingga Gak Lui tersadar dari pingsannya, dan seketika pula, ia rasakan telinga seperti pecah. Ha, 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 akhirnya aku mendapat kawan. Gak Lui terkejut mendengar suara itu, segera ia hendak berusaha mengangkat kepala untuk melihat orang itu. Tetapi tiba dua orang tak dikenal itu menamparkan sebelah tangannya menindih dada Gak Lui, sedang tangan kirinya pun disosongkan ke punggung anak muda itu. Seketika Gak Lui rasakan tubuhnya seperti dijepit oleh dua buah tenaga sakti dari atas dan bawah. Jangankan Gak Lui hendak bergerak bangun, sedang untuk menggerakkan kepala saja ia tak mampu lagi tetapi aneh. Benar-benar aneh. Tenaga yang menindih di atas dadanya itu, mengalirkan tenaga dalam ke dalam tubuh Gak Lui. Dan tenaga yang menyanggap punggungnya itulah yang menyedot tenaga sakti dari atas dada tadi. Tenaga sakti yang mengalir ke dalam tubuh itu mendorong dan menggerakkan tenaga murni Gak Lui sehingga dapat melancarkan perederan ke seluruh tubuhnya. Gak Lui benar dua takjub sekali. Baru pertama kali itu sepanjang hidupnya, ia mengalami peristiwa yang sedemikian luar biasa. Benar dua ia tak pernah mendengar ilmu memancarkan tenaga dalam yang sedemikian anehnya. Setelah mengalami tujuh kali peredaran tekanan tenaga dalam di dadanya, semangat Gak Lui bertambah segar, tenaganya berangsur-angsur pulih kembali. Juga, kini pandangan matanya pun lebih terang sehingga ia dapat melihat jelas keadaan dalam guha itu. Ketika memalingkan kepala, pertama-tama yang tampak pada matanya jauh empat buah huruf berbunyi, guha batu iblis perantayan keempat huruf itu ditulis dengan ujung jari. Bukan di luar tetapi di dalam guha. Aneh, mengapa tulisan itu tak digurat di luar guha? Apakah memang diperuntukkan orang yang berada di dalam guha Gak Lui makin heran? Mendadak ia rasakan tindihan pada dada dan sanggahan pada punggungnya tadi lenyap. Ketika ia memandang ke muka, ah, tak jauh di hadapannya, tampak berdiri seorang orang tua yang tak keruan wujudnya. Rambut gimbal kusut masai, kunis dan jemgotnya memajang lebat. Sepintas pandang orang tua itu mirip dengan seorang manusia liar. Tetapi dalam wajahnya yang kotor itu, tampak tahgurat dua dari sebuah wajah yang cakep dan gagah pada masa mudanya. Buru dua Gak Lui bangun dan memberi hormat. Wampuwa Gak Lui, mengaturkan banyak terima kasih. Atas budi pertolongan lociampuwa. Tak perlu berterima kasih. Sekali-kali perpertolonganku itu bukan untuk kepentinganmu sahut orang gua liar itu. Ah, har lociampuwa jangan mengolok. Masakan menolong itu untuk diri lociampuwa cah sendiri kata Gak Lui. Sudah bertahun tahu aku tinggai seorang diri dalam guha ini. Aku butuh sekali seorang manusia hidup untuk teman bicara sahut orang tua itu. Untuk membalas budi lociampuwa, aku bersedia melayani. Ha, 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 orang tua liar itu menari-nari kegirangan, sejak saat ini hidupku takkan kesepian lagi. Sebaliknya Gak Lui terbeliak kaget sekali. Serunya. Ah, untuk menemani lociampuwa seumur hidup rasanya terlalu lama. Sebaiknya ada batas waktunya. Orang tua liar itu tertawa makin terkiakial. Sambil mendekat perutnya, ia berkata, Batas waktu, memang telah ku sediakan batas waktu itu. Yalah apabila pohon besi berbunga, air mengalir terbalik kita baru keluar. Hai. Gak Lui menjerit, kaget, apa? Pohon besi berbunga, air mengalir terbalik, tak mungkin hal itu akan terjadi, kecuali terjadi sesuatu keajaiban. Orang tua liar itu mengangkat bahu dan berkata dengan ada rawan, Apa boleh buat? Terpaksa seumur hidup kita harus tinggal di sini. Tetapi aku masih mempunyai dendam sakit hati. Yang harus kutuntaskan Gak Lui menyanggah. Orang tua liar itu menegunkan kepala, tanyanya tegang, Ha, 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 ha. Dalam umur begitu muda engka sudah mempunyai beban membalas dendam? Benar Gak Lui mengiakan. Ha, akan kuajarkan engkau untuk melaksanakan tugasmu itu. Apakah lo ciampuah hendak memberi ilmu kesaktian kepadaku? Heh, heh, orang tua liar mengekeh, marah dua sedih, Demi membalas budi, ku patahkan pedangku dan ku tutup diriku dalam guha ini. Kalau engkau hendak membalas dendam, ikutilah karaku itulah menunjuk ke arah langit dua guha. Dan ketika Gak Lui menurutkan arah pandangannya, ke arah yang ditunjuk ke orang tua liar itu. Ia melihat sebatang pedang kutung, menyusup dinding karang tembus sampai keluar. Pedang itu sudah karatan. Gak Lui tergetar kaget, cepat ia mencekal sepasang pedangnya erat dua. Tidak, aku tak mau mematahkan pedangku. Orang tua liar itu menyurut mundur. Tidak, aku tak mau mematahkan pedangnya erat dua. Tidak, aku tak mau mematahkan pedangnya erat dua. Terima kasih telah menonton!